Jadi kita tuh sekaligus bermain alat musik, kita juga kayak bersiar islam Oh iya, berdakwah ya Tinggal cari aja, HBK, Ubu Uwono, DC UMY itu, ada langsung Langsung nonggol ya, pertama Viewersnya paling banyak, iyaa Gak ada sartu, sesuatu masih istri kan Ya kalian tuh no skill, no problem Kayak Safiq bilang tadi dia gak pernah ada pengalaman sama sekali Sampai sekarang dia angkat tuba, nah itu dia dari gak ada pengalaman sama sekali Karena dia emang pengen belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halah hai sobat muda-mudanya Berjumpa lagi nih bersama host cantik Ada April yang berisik tentunya dengan obrolannya asik pastinya Dimana lagi kalau bukan di UMY Talk Season 3 Inspirasi Muda Mendunia Well sobat muda-mudanya gimana nih kabarnya hari ini? April sih berharap sobat muda-mudanya selalu diberikan kesehatan ya Baik itu psikis, fisik, mental ya Apalagi yang lagi skripsian sekarang ya Jangan galau-galau, skripsian bakal selesai juga ya Apapun itu semoga sobat muda-mudanya dilancarkan urusannya ya Nah sobat muda-mudanya ngomongin soal mahasiswa ini banyak banget yang lagi galau banget sama skripsinya yang gak kelar-kelar ya Tapi gak apa-apa tetep semangat sobat muda-mudanya Karena kenapa kita harus tetep menggali potensi yang ada di diri kita Minat dan bakat kita harus terus dilatih ya Karena ngomongin soal mahasiswa ini kita zaman sekarang ini ya Dituntut tidak hanya memiliki EPIPK yang tinggi saja ya Karena sekarang kita sebagai mahasiswa ini kita juga dituntut untuk mendapatkan Memperoleh, menemukan minat dan bakat kita Baik dari soft skill maupun hard skill Yang mana hal ini itu bisa kita dapatkan dari berbagai hal termasuk organisasi, komunitas, tongkrongan ya Banyak banget medianya ya Nah UMI sendiri sobat muda-mudanya tau gak sih Kalau UMI sudah memiliki 60 lebih loh komunitas dan organisasi baik tingkat universitas Terus sampai dengan Prodi Jadi banyak banget tuh Jadi jangan khawatir lagi sobat muda-mudanya Bingung nih mau ikut UKM aja UKM apa gitu ya Terus aku bakatnya dimana gitu ya Tenang saja ada 60 loh sobat Tinggal pilih bakatnya dimana minatnya dimana Nah ngomongin soal UKM juga nih ya sobat ya Dimana UMI itu sendiri memiliki berbagai macam bidang UKM Baik dari seni, terus juga ada bela diri, ada juga fotografi, ada juga Aduh banyak banget gak bisa persebutin satu-satu ya Nah salah satu yang paling banyak di request oleh teman-teman sobat muda-mudanya nih Yang mana kayak Kak Ayu dong undang UKMDC Kemarin menang loh keren banget Terus juga ada yang kepo juga Emang kegiatannya apa aja sih kok Setiap malam rasanya ada suara-suara main musik gitu Emang kegiatannya ngapain aja Hari ini banget nih sobat muda-mudanya spesial Untuk sobat muda-mudanya yang di rumah nih ya Kita undang teman-teman kita dari UKM DC UMB Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu Supaya kita semangat nih buat memberikan informasi-informasi seputar UMB Jadi kalau gitu ya kita langsung aja undang ya teman-teman kita dari DC UMB Ada Sari dan juga Syafiq Hai Wow 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 happy banget ya kalau udah melihat anak DC ini Karena biasanya semangatnya itu loh beda banget gitu kan ya Ngomong-ngomong nih gimana nih kabarnya hari ini Alhamdulillah baik Baik ya Alhamdulillah Gimana apakah tadi malam habis latihan nih Kalau tadi malam ya itu emang habis latihan sih Oke Tapi tetap semangat kan ya Tentu harus tetap semangat Enggak dong Harus jiwa muda gitu ya Iya Mudah mendunia kan Mudah mendunia tuh betul banget Boleh dong diminum dulu Iya Iya ini adalah UMB Tirta Nah Sebagai mahasiswa UMB Kita harus banget nyobain dulu UMB Tirta Hahaha Silahkan dong diminum dulu Hahaha Nah Sambil minum nih ya Sari dan juga Syafiq Ini manggilnya apa nih Syari Sari sama Syafiq Bener? Bener-bener Oke Mungkin biar lebih kenal lagi nih ya Boleh dari Sari dulu Baru habis itu ke Syafiq Kenalan dulu nih disama nih Sobat temen-temennya di rumah yang sudah Nontonin kita Karena mereka udah kepo banget nih Sama DCUMY Silahkan Oke Halo Sobat muda mendunia Perkenalkan nama aku Sari Anissa Biasanya dipanggil Sari Aku Di DC sebagai anggota Tetap di DCUMY Oke Syafiq Oke Halo Sobat muda mendunia Perkenalkan nih Nama aku Syafiq Radit Ramadhan Kalian semua juga bisa panggil aku Syafiq Kok Untuk di DC sendiri Aku juga gota tetap Dan Kemarin juga ikut serta Di player DHBK kemarin Wow Oh yang menang itu ya Iya benar Hmm Kayaknya setelah ini kita bakal ngobrol banyak tentang itu ya Karena itu Boom banget Wow Setelah sekian lama gak sih Iya bener banget ya Hmm Akhirnya DCUMY kembali di comeback Hahaha Udah lama banget tidak terdengar Nah ngomongin soal DCUMY Bisa gak sih diceritain ke kita temen-temen Eee DCUMY itu apa gitu Kenapa kalian tertarik banget untuk Ikut DCUMY ini Dan Apa yang buat kalian bisa bertahan disini Karena kan latihannya banyak banget ya Hampir setiap malam gitu Coba ada yang diceritain Hahaha Langsung tetap-tetapan gitu ya Siapa dulu nih siapa dulu nih Siapa nih siapa Hahaha Sari dulu gak sih Kayaknya yang paling banyak pengalaman Hahaha Soalnya ngota tua gitu Oke Ngota tua Wow 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 Ketahuan di mahasiswa Tapi mukanya masih muda kok Masih muda kok Baby face kok Kenang-kenang Baby face ya Iya Oke DCUMY itu Hmm Sesuatu organisasi yang juga di dalamnya Hmm Ada Apa ya Eee Eee Marching band kalo orang Haa Orang Orang Taunya itu marching band Eee Jadi ada baris berbaris Terus ada pertunjukan Ada unjuk gelar segala macem Terus ada Eee Dia baris berbaris sambil Megang alat Terus mega Apa Me Ada Megang alat Terus Ben Apa Color guard gitu Display Iya Nah Disitu Ya Kita Aku sendiri Aku sendiri Kenapa tertarik dengan DC Awal pertama kali itu Emang Aku dulu itu emang Anak Marsing Oh emang Oke Dari SD emang ikut Marsing Dari kecil ya Ya dari kecil Jadi Eee Pas itu Pas itu aku Pas aku Pas aku SD ikut Marsing Terus waktu SMP SMA juga ikut Marsing Disitu aku Megang Kalo tau di depan ada Di depan itu ada yang panjang Itu bilang pitch instrument Oke Nah aku selalu megang itu Emang dari dulu ya Emang dari dulu Gak tau kenapa gak pernah dipindah Udah cinta banget Bener banget Terus waktu itu Eee Masuk UMY Aku coba Ulik-ulik Apakah disini ada Apakah ada marching band Atau semacamnya lah gitu kan ya Ternyata waktu itu Ada ternyata Namanya Drum Corps UMY Oke Nah disitu Aku coba Daftar Iya Coba daftar ya Mungkin Mungkin waktu itu Aku kira kayak ada seleksinya segala macem lah Ada seleksinya Kayak Karena kan dulu waktu SMP SMA itu ada seleksinya gitu kan Iya Yang langsung masuk gitu Terus diterima Nah waktu itu Eee Masuk Terus Sebagai anggota Eee Alhamdulillah diterima Iya Terus diterima Diterima sebagai pick instrument lagi Wow Udah memang sudah Ini ya Sudah mendarah daging ya Iya Udah mendarah daging banget Tidak bisa diganggu-gugat Tidak bisa diganggu Ya apalagi udah dari kecil gitu loh Iya dari kecil Betul Jadi kan udah kayak suka banget kan Sudah suka banget kan Sudah suka banget Sudah passion banget Hahaha Oke Ya udah suka banget Terus jadinya Eee Karena waktu itu juga Eee Sebelum covid Sebelum covid itu kita Eee Ada persiapan lomba itu sebenarnya Iya Ada persiapan lomba Terus Ternyata covid Udah abis itu Jreng Gak ada lagi Hmm Disitu emang sebenarnya punah Udah kayak Oh ya udah Karena kan emang Covid ya Di rumah Iya Jadi gak ada kegiatan apa segala macem Terus jadinya ya udah Eee Sampai akhirnya Dari pengurus DC Eee Mencoba untuk Menghubungi saya lagi Oke Menghubungi lagi Terus eee Coba buat di Ikutin ke organisasinya lah gitu kan Ya karena Eee Aku sebenarnya belum pernah Maksudnya belum pernah ikut organisasi segala macem ya Jadi Baru DC aja deh Iya Wow Jadi maksudnya ya cobalah ya pengalaman Kan kali aja Ada pengalaman baru lah gitu Iya Cerita baru lah gitu Iya Ya sampai sekarang Ya bertahan Bertahan Maksudnya Sukanya karena juga Jangan Apa maksudnya Suka karena Ya ketemu orang baru Terus Dapat pelajaran baru juga gitu sih Oke Nah kalau Syafik sendiri nih Eee Menurut aku ya Kalau DC itu tuh Nah ini Yang sebiasanya tuh Sedang disalahin kaprah sama orang Apa tuh Kalau kaprah Marching band itu Beda dengan drum band gitu lah Oke Tapi emang kayak di masyarakat itu ya Lebih seringnya drum band gitu Iya orang lebih kenalan drum band ya Betul Nah kalau drum band itu kan cuma kayak Eee Main drum sama main di karnaval Oke Tapi kalau marching band itu lebih daripada itu loh Oh gitu Waduh Ini kayaknya sering banget nih kita Eee Mengalami kesalahan ini ya Iya Karena emang kayaknya Eee Kalau dilihat sekilas tuh kayak sama-sama aja gitu Iya Ternyata beda ya Aku gak tega tau Marching band itu dipanggil drum band Itu beda jauh banget Iya bener-bener Iya Oke ternyata Udah tau ya sobat temen-temennya Kalau Eee Marching band sama drum band itu berbeda Jadi jangan disamain lagi ya Mungkin boleh didetailin lagi Marching band itu apa Dan drum band itu apa Hampir kita gak salah lagi nih Nah kalau mungkin ya Kalau drum band itu sendiri Itu tuh lebih ke main drumnya Lebih banyak gitu loh Oke Dari variasi yang main-main alat drumnya gitu kan Tapi kalau marching band itu tuh banyak banget Oke Mulai dari ada brassnya Ada beat instrument kayak Mbak Sari tadi kan Oh iya iya Terus ada alat Color guard lah bahasanya itu yang main bendera Oh iya iya bendera-bendera Oh iya bendera-bendera Ih itu seru banget sih Iya Seru banget Iya Harus kak aku Boleh gak? Masih boleh daftar gak? Boleh 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 ya? Boleh Jalur orang dalam ya ini? Ya boleh Oke baik baik Langsung aja besok aku langsung latihan ya Aduh gak kuat deh kayaknya Capek banget pastinya ya Nah ngomongin soal DCUMY apa Drum score UMY ya Ya Drum score UMY ini Apa sih keunikannya dari DC-DC yang lain nih? Dari komunitas DC di luar UMY maybe? Apa? Itu bedanya? Mungkin ya untuk keunikan kita sendiri Karena kita disini menggunakan Muhammadiyah gitu loh Yes betul Jadi mungkin kita secara visi dan misinya tadi ya secara Islam gitu kan? Oke Dan juga sejarah pagelaran itu kita dituntut untuk ada setiap pagelaran itu ada poin-poin Islamnya Oh jadi konsep selalu mengonsepkan dengan poin-poin Islam Iya Jadi kita tuh sekaligus bermain alat musik Keren banget Kita juga kayak bersiar Islam Oh yes berdakwah ya Iya Bukan lagi sobat mudah-mudah dunia Selain berprestasi mereka juga berdakwah loh Waduh Amal ibadahnya ngalir Alhamdulillah Amin Sukses terharus deh buat DC UMY ya Nah ngomongin soal DC UMY ini sudah angkatan keberapa nih sobat? Hmm kalau untuk angkatan ini sudah angkatan 31 Udah angkatan 31 Udah lama ya sebenernya Udah lama Tau gak tahun terbentuknya kapan gitu loh DC UMY? 1997 Wow sudah sangat lama ya ternyata pantesan prestasinya udah mengalir dengan delras ya Ada aja prestasinya ya Nah kemarin nih lomba apa sih terakhir yang diikutin itu? Itu kemarin lomba terakhir kita itu yang kemarin dapat juara itu Itu HB Cup Piala Raja Haman Kebuono Oke Nah itu lombanya itu dalam rangka apa dan apa aja sih yang perlu dipersiapin dari lomba itu? Kalau untuk dipersiapkan itu tentu ya apalagi nih kan pagelarannya gede gitu loh Banyak banget persiapkan Banyak banget ya pasti dong ya Mulai dari properti SDM gitu kan Itu mulai dari musik juga Itu kan kita sebagai orang yang gak mau apa sih namanya itu harus musik ori gitu lah Iya Jadi kita juga cari-cari komposer yang bisa menghasil musik yang bagus gitu loh Aduh totalitas banget ya Terus harus Apa maksudnya dalam itu kan ada cat display juga harus mencari orang yang bisa ngedesain gitu juga Oh gitu Jadi sedetail itu ya persiapannya Sedetail itu Oke 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 Kalau dari player sendiri Shafiq kemarin sempet tampil ya katanya Itu sebagai pemain apa aja nih yang perlu dipersiapkan? Kalau aku kemarin itu kan di Brush ya Jadi brush itu yang alat-alat tiup gitu Nah aku kemarin megangnya kontra Oke Jadi kalau kalian sobat ya Kalau kalian pengen tau kontra itu dimana Di brush itu tuh ada namanya tuh alat musik tiup Namanya tuh yang mana alat musiknya tuh dari aluminium atau logam lah bahasanya tuh kan Nah dia tuh ada trumpet, ada melopon, terus ada bariton dan tuba Nah kontra itu, tuba versi gedenya Oke Nah itu untuk aku sendiri ya tantangannya untuk ikut itu tuh pagelaran tuh Apalagi aku yang gak punya basic sama sekali Oh berarti baru nyoba tangku waktu di UMI? Iya Aku juga doa-doa situ kemarin tuh kan karena dijebak teman juga gitu loh Oke dijebak ya Dari terpaksa jadi terbiasa Nah itu kan yang gak punya basic sama sekali Terus dikasih alat yang beratnya itu berat banget Tujuh kilo tau Tujuh kilo Waduh Waduh Kalau kita kayaknya udah Kita udah tenggelam Sobat muda-mudanya gimana nih? Apakah kuat merangkul tujuh kilo itu? Cuma Syafiq yang bisa Dan ya mungkin dari itu kan tantangan buat aku sendiri juga Terus ada tantangan untuk band juga mungkin Karena kita ya Susah untuk cari SDM ya Karena melihat dari tinjauan belakang tuh kan Apalagi habis covid kan Oke Jadi peminat dari UKM tersendiri tuh agak juga suku mengurang gitu Oke oke Alhamdulillah banget Kemarin pas udah mau pagelaran itu semakin banyak yang ikut membantu DC gitu loh Oh iya Wow Langsung rame ya DC Tapi bangga dong sama DC Pastinya ya Kalian sendiri Apa sih yang paling berkesan dari DC UMI ini? Paling berkesan ya? Yang paling tidak bisa dilupakan mungkin ikut lomba atau apa gitu Karena Aku selama 4 tahun di DC UMI Iya Jadi dan baru pertama kali ini juga ikut lomba Oke Pertama kali ini ikut lomba Pertama ya? Pertama kali ini ikut lomba Wah excited banget dong pastinya Dan dipilih menjadi general manager juga Dan pertama kali juga Wow 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 Harus mengkondusikan anak yang 70 lebih Terus harus mengkondusikan juga pelatih-pelatih segala macem Berkesan sih di hidup aku Jadi kayak baru pertama kali terus merasakan ngurus-ngurus orang Bahkan aku jadi kayak ngerasa punya anak-anak gitu Oh iya Itu semuanya aku anggap kayak anak-anak Iya dong Mbak Sari Mbak Sari Jadi kayak merasa senang aja karena udah kayak gitu Jadi kayak berkesan banget lah desa ini di kehidupan saya Oke ini salah satu bukti ya Kalau UKM atau organisasi yang kita ikutin ini Itu dapat mengembangkan potensi-potensi kita yang lain Iya bener banget Hmm kayak Sari tadi Dia nggak pernah jadi general manager tiba-tiba harus memimpin 70 Cukup sulit Cukup sulit Cukup sulit Kepala-kepala yang berbeda Kepala-kepala yang berbeda Yang dimana punya egonya masing-masing Ya bener banget Hmm itu hambatannya apa aja sih Sari Selama kamu jadi GM-nya DC nih Jadi ya setiap ada event pasti ada hambatannya lah ya Ya karena kepala orang yang berbeda-beda Terus persepsi orang juga yang berbeda-beda Tapi kan ya namanya jadi general manager di event itu ya Mau nggak mau menengahi ambil yang terbaik gitu Iya Ya bener banget Karena ya pasti ada kebaik Ada Kita ngambil sesuatu itu pasti ada baiknya dan buruknya gitu Iya Tapi kalo semisakan itu baik Alhamdulillah Tapi kalo semisakan itu buruk Ya itu menjadi evaluasi kedepan-kedepan-kedepannya gitu Betul Ya karena biasanya hambatannya kan emang persepsi yang berbeda-beda aja sih Oh bener Karena misalkan dari Ini kan kita di bawah naungannya pengurus gitu Di bawah naungannya pengurus Jadi pengurus terus manajerial Kan pelatih kan ada jawab pelatih Terus ya emang nanti ada dari persepsinya tim pengurus kayak gini Oke Terus nanti ada tim dari manajerial kayak gini gitu Oke Jadi kayak ya emang hambatannya karena persepsi itu sih Tapi ya mau nggak mau kan aku sama ketua DC yang harus menengahi itu Tuh Supaya bisa jalan lah gitu ya Ya Tuh betul banget Selain kita dapat ilmu tentang leadership Bener banget Temen yang banyak, relasi yang banyak Dan pastinya kita juga bisa bagaimana menyelesaikan masalah Problem solving Banyak banget ya yang bisa kita pelajari dari sebuah UKM atau organisasi yang kita ikuti ya Jadi buat sobat muda-mudanya yang masih takut nih ya Untuk ikut-ikut organisasi gitu jangan takut ya Shelfik contohnya Tidak pernah ikut UKM-UKM atau organisasi yang berbau drum score dan lain-lainnya Tapi bisa Ya pokoknya kalian tuh jangan takut aja Karena di DC juga itu kalian nggak ada basic sama sekali Itu kalian bakal diajarin sampai bisa gitu Sampai bisa ya Sampai bisa Ada nggak sih yang nggak bisa gitu bakal digimanain Kan pada takut tuh katanya gitu Nggak ada ya Nggak ada Karena kan misalnya persepsi orang-orang Misalkan nggak bisa Terus Karena takut Takut-takut Ya jadinya mundur-mundur Mudur-mundur gitu kan Betul Padahal kalau misalkan kita mau belajar Dan orang ini kan juga mau mempelajari Betul Karena kan orang yang Yang ngasih ilmunya ke orang yang belum belajar Dia juga sama-sama belajar kan Iya dong Dia juga Oh ternyata Menghadapi anak ini ternyata Berbeda dengan anak yang ini juga ya Banyak pelajaran juga gitu Sama-sama dapat pelajaran gitu Jadi ya Jangan takut untuk mencoba aja Kalau misalkan mau belajar Pasti bisa Iya Karena kan biasanya Kalau drum score kan ada alat musiknya gitu kan Jadi kayak Yang nggak ada basicnya tuh jadi takut gitu loh Aduh aku kan nggak ada ini ya Nggak ada basic Emang bisa gitu Bisa Ternyata Jangan takut sobat muda-mudanya semuanya bisa ya Nah Syafiq Itu bener nggak sih Yang April dengar dari sobat muda-mudanya nih Yang kemarin request juga untuk ngundang DC Katanya DC itu latihan terus Suaranya sampai kedengeran kekos-kosan gitu Ada yang relate nggak nih sobat muda-mudanya nih Nah yang kosannya deket-deket sini Pasti ngerasain sih suara-suara itu gitu Emang bener? Itu latihan Juli nih kita ya Jadi kami dari DC juga Memohon maaf ya buat Kemen-kemen sobat nih yang deket-deket kosan deket daerah Umbi gitu lah Nggak dong terhibur dong Nggak ya terhibur dong kita Jadi emang bener Jadi apalagi kan pas mau backup kemarin itu Emang kita harus menekankan Harus mendapatkan hasil maksimal gitu loh Jadi kemarin tuh dalam seminggu itu tuh Ada tiga sampai empat kali kita latihan Oh my god Tiga sampai empat kali latihan setiap minggu? Setiap minggu Setiap minggu itu empat kali latihan Oke Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari habis asar sampai jam sembilan atau jam sepuluh Sampai UMI tutup ya? Iya UMI tutup Tunggu ini udah tau ya Oh ini belum nih Oh ini belum nye Kayak udah absen anak Kan ada kunci-kuncinya tuh di satpam Oh punya DC belum Oh oke Selalu paling terakhir ya Penunggu SC pokoknya Emang benerial penunggu SC Bahkan kita ketemu bandcamp itu pasti di SC itu Oke Bandcamp itu kan biasanya kan kalau kami itu kan ada latihan reguler sama latihan panjang dan juga ada bandcamp Oke Kalau latihan reguler itu ya tadi dari asar sampai jam sembilan atau jam sepuluh tadi Kalau latihan panjang itu kita dari pagi sampai jam sepuluh lagi gitu Baiklah Baiklah Pagi banget Dari pagi banget Pagi banget Pagi banget Itu jam 6, jam 6.30 teng kita sudah kumpul titikum Nah terus ada bandcamp Nah kalau bandcamp itu biasanya tiga hari Jadi kita player-player itu sama juga manajer juga ikut membantu Itu kita nginep di UMI Oke Itu sampai tiga hari Wow Nah terus dan juga gak cuma itu doang Terus ada latihan panjang Latihan panjang itu Eh bukan latihan panjang nih Karantina Nah karantina itu kan biasanya tuh dalam suatu menuju event biasanya dua kali gitu loh Oke Nah itu kalau karantina sendiri itu tuh biasanya semingguan gitu Itu diambil pas lagi liburan Pas lagi liburan ya Pas lagi liburan Oh pas ya momennya ya Pas banget momennya Liburan anak DC gak ada karena libur Tidak ada Tidak ada Tidak ada Apalagi kayak vitamin-vitamin gitu penting banget Karena sekarang ada yang random tapi bukan warna Tau gak apa? Cucaca Oh iya bener banget Kita harus menjaga ya tenaga kita ini Supaya bisa terus menjalankan aktivitas-aktivitas kita Apalagi anak DC yang harus full ya Full banget ya Harus strong Harus strong bener banget Nah tadi kan kita udah bilang kalau DC UMI ini setiap lombanya itu punya konsepnya tersendiri nih Nah yang kemarin itu konsepnya apa tuh? Yang digor itu Yang digor itu Yang digor itu kemarin namanya The Sounds of Algebra Oke apa tuh? Jadi itu diambil dari Al-Jabar Awalnya itu diambil dari tokohnya Al-Hawarizmi Oke Yang kita kenal ya sebagai Bapak Al-Jabar lah ya gitu Oke 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 Nah terus dikulik 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 lagi Terus dari matematika Arab Itu ada namanya Sifrun Itu nol Oke Nah terus dikulik 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 lagi Kulik lagi Dikulik lagi Ada rumus Al-Jabar yang A tambah B sama dengan B tambah A Oh iya bener-bener ada Nah itu Jadi itu emang kayak prinsip awalnya itu Terus disambungkan lagi Disambungkan lagi dengan surah Al-Isra ayat 7 ya Masya Allah Masya Allah Ya seperti moto DC tadi kita tetap bersiar Islam Gitu ya moto-nya ya Wow Emang sudah sangat muda mendunia dan pastinya Islami Iya Harus dong UME banget lah ya UME banget UME banget Vio Commender Juara 2 Oke Terus Dato Display Kita display Eh visual ya Visual effect Visual effect Visual effect kita dapat juara 3 Terus satunya lagi apa Mbak Sari? Kemarin lupa aku General effect? Ya General effect General effect kita juga dapat 2-3 Wow Memboyong ya ceritanya Kalo untuk keseluruhannya kita ya Alhamdulillah juga kita dapat juara harapan 1 Wow Good job Tuh ketangan dong buat DC WME Tapi tau gak Sedisi nilainya dengan juara 3 berapa? Berapa tuh? Kasih tau 0,1 doang Nangis Saatnya kita harus nangis Ya ampun Pas denger kabar Pas itu kan kita Dapat pengumuman juara Dan kita dikasih tau nih Poin-poin nilainya berapa Pas tau nilainya segitu Hah Nyesek banget ya Bet Nyesek banget itu 0,1 0,1 itu ya ampun Itu kan yang bisa dikulik Bisa gak sih Bisa gak sih cari momen-momen yang lain gitu Bersabarlah Belum rezeki kita Bahkan masih ada tahun depan Iya dong harus ikut lagi Nah Ngomong gini itu nih Ada gak nih rencana kedepannya nih Dari DC WME Kalau untuk DC WME sendiri ya Kita karena kemarin sudah konsul juga gitu loh Mulai dari itu ke bapak yang ngasuh kita Pembina kita Terus ke LPKA juga gitu kan Karena kita sudah memakai dana yang cukup banyak gitu loh Iya pastinya Jadi mungkin kita disirahatkan dulu Oke sirahat dulu ya Setelah kita ikut pagelaran yang super duper gede banget gitu loh kan Jadi harapan untuk LPKA juga Kita perbaikan SDM juga Oke Mulai dari SDM Uang gitu kan Banyak banget harus diperbaiki Jadi sekarang Persiapin dulu internalnya ya Iya Supaya nanti pas ada ajang lomba lagi Langsung Internasional Luar Juara satu Luar nekri Luar nekri Amin 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 Sukses terus deh pokoknya ya mah Nah kemarin itu konsepnya apa tuh untuk kostum Kayaknya perliat liat itu tuh kayak Cheerful banget Cheerful banget ya Iya itu konsepnya gimana itu Untuk kostum sendiri aku yang design Oh Iya Siapa yang design Untuk kostum kemarin Iya tapi bukan aku sendiri gitu loh Banyak juga Iya karena ide temen-temen ya Betul Jadi aku kan sebagai yang Ngerealisasikan gitu kan Sejarah digital gitu kan Jadi Ada kakak-kakak ini pengen nih kostumnya tuh Kayak bisa dibuka gitu loh kan Dari yang Abu-abu tiba-tiba zreng bisa dibuka gitu Oh iya aku lihat itu Itu seru banget sih Shofiq Itu kan kayak Itu aku udah nguliknya itu berapa lama Cukup lama banget itu untuk ngulik designnya Karena aku juga ada kehalangan dengan device juga gitu loh Oh oke Jadi agak menunggu ada device yang mendukung Oke Jadi langsung bisa terealisasikan Oke Itu idenya dari mana tuh dapet pakaian-pakaiannya kayak gitu kostum-kostum itu Kalau untuk ide secara bisa kebuka itu tuh Untuk dari kakak-kakaknya Oke Jadi mereka tuh aku cuma merealisasikan gitu kan Kayak aku Fik aku tuh pengen kostumnya tuh bisa kayak kebuka gitu loh Oke Ada satu momen kita bakal ganti kostum tapi gak harus ribet-ribet gitu loh kan Jadi tinggal dibuka seret gitu langsung buka ganti kostum gitu Gitu Jadi setelah itu kan Gitu aku udah dapet prototipenya dari mereka Oke Jadi aku tinggal bagian coloring Kayak secara digital gitu kan Jadi bahan-bahannya apa aja gitu loh Hmm Itu menarik banget sih Itu bagus banget Nah kalo Sobat Muda-Muda mau nonton Ini ada gak sih videonya? Ada Ada banget ya Di Youtube DC juga Di Youtube-nya DC Cara carinya gimana? Detailin dong Biar langsung nih Sobat Muda-Muda nggak menunda-nunda lagi set Langsung nyari gitu Apa tuh? Kata kuncinya Sebenernya tuh dari DC sendiri tuh juga Kalo untuk Iben kemarin itu ya HB Cup itu belum di upload Tapi kalo untuk Iben-Iben yang kayak GPMB 2015 itu ada TUMC ada Tapi kalo untuk HB Cup ini Itu di Youtube udah bersliwaran banget itu loh Tinggal cari aja Oke HB Cup Memang Ibu Uwono DC UMY itu Ada langsung Langsung nongol ya Pertama Viewersnya paling banyak Iya Amin deh Amin amin Oke Berarti Shafiq sama Sari ini udah lumayan lama ya di DC Hmm Aku baru satu tahun Baru satu tahun ya Harapannya apa nih Shafiq? Kedepannya dari DC UMY Aku untuk harapan aku sendiri ya Untuk anak-anak DC dan juga untuk UKMDC Semangat terus Semoga kita bisa saling berkembang Saling menyemangati satu sama lain gitu kan Dan sukses terus gitu loh Iya pastinya Kalo Sari sendiri Yang udah lama berkecimpung di dunia perdesean ini Semangat terus Ya pasti semangat terus lah ya Yang penting mau belajar dan mau berkembang itu aja sih Yang penting Yang apa maksudnya kita juga bakal berjalan berdampingan misalnya Enggak ada yang di belakang Enggak ada yang di depan Enggak ada Jadi tetap berdampingan Saling support ya Yes bener banget Insya Allah Ya maksudnya Semoga bisa go internasional sama Tuhan Amin 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 Tahun depan gak sih? Tahun depan gak sih? Tolong tolong LPKA tolong Support 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 DC UMY Support DC UMY ya Sebaik dari mental, psikis, keuangan, semuanya ya Nah banyak nih sobat muda-mudanya mungkin yang baru-baru nih ya Masih sobat baru Ini tuh bingung nih Kak Gimana sih caranya mau daftar di DC UMY ini? Gimana caranya? Ada gak sih opreknya ini? Untuk sekarang DC itu kalo gak salah itu masih oprek ya Tapi itu sampai tanggal 22 Desember ini Oke Nah kalaupun kalian emang mau daftar juga Mungkin kalian juga bisa menunggu untuk tahun depan ya temen-temen Iya betul Kan sudah terlewat ya Nah nanti biasanya tuh Di DC sendiri tuh bakal ada link tree nya di IGDC nya Jadi kalian bisa langsung aja ke DC Underscore DC UMY gitu Langsung ada tuh nanti di link tree nya di bio nya gitu Oke langsung Langsung tekan Itu biasanya tuh paling atas gifongnya Oke nah Berarti ada instagram nya nih Ya tentu Sebutin sebutin biar langsung daftar tuh sobat-sobat kita Langsung di kepoin Jadi kalian langsung dateng aja ya ke instagram nya DC Itu underscore DC UMY Oke Yang masih bingung lagi Dateng aja ke SC Ya bener Dateng ke SC pasti ada Langsung ketemu Sari ya Sebut saja Mencari Sari gitu ya Waduh sampe jatuh gitu ya Waduh 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 Disebut tiga kali soalnya namanya Sari 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 gitu Langsung bergetar dunia Bergetar dunia SC itu Dunia SC Bentul Nah Ada gak sih syarat khusus Kalau sobat muda-mudanya yang mau daftar ke DC itu? Enggak Enggak ya Yang kita bilang tadi Dari kita tadi bilang Kalau misalkan memang teman-teman semua mau belajar Iya Dan mau berkembang Dan memang mau mendengarkan juga Maksudnya Saran-saran orang Terus kayak gitu-gitu Masukan ya Itu Enggak ada sartu Sesuanya Ya kan itu no skill no problem No skill no problem Kayak Safi tadi kan Sari bilang tadi Dia enggak pernah ada Enggak pernah ada pengalaman sama sekali Sampai sekarang dia angkat tuba Nah itu dia dari Enggak ada pengalaman sama sekali Karena dia emang pengen belajar Ada keinginan besar ya Ada keinginan besar juga Learning by doing Jadi enggak usah takut Kalau misalnya enggak ada basic Yang enggak pernah ikut drum score Ataupun drum band-drum band lainnya tuh Tidak apa-apa Bes Tidak apa-apa Karena semuanya kita pelajari bareng-bareng Dan pastinya yang enggak bisa bakal diajarin Dengan pelatih-pelatihnya ya pastinya Ada pelatih-pelatihnya juga ya Ada Dari mana itu pelatih-pelatihnya? Kalau kami sendiri ya Untuk menarik pelatih itu Biasanya tuh Kita lebih mendahului dari internalnya sendiri gitu kan Oke Jadi anggota-anggota yang bisa dibilang udah pro Itu bakal ditarik jadi pelatih internal Oke Tapi biasanya itu kan Kalau kita enggak ada event kan Tapi kalau kita ada event itu Biasanya kita juga menarik pelatih yang udah profesional Oke Oke Nah Sar ini udah mulai Mau lengser nih ya Sar Dari drum score ini Nah Apa sih harapannya Dan untuk DC UMI kedepannya nih? Semoga gue internasional aja sampai ke luar negeri ya Amin Amin Terus visinya ada enggak? Visi kedepannya kira-kira Apa nih target-targetnya Yang mau diterusin ke pengurus-pengurus selanjutnya nih? Apa ya? Pengelolaannya mungkin keompakannya Pengelolaan ya Pengelolaan dalam internalnya Supaya ya Supaya berjalan Internanya berjalan Oke oke Juga Nanti proker-proker yang dengan ada teknik Kekerja semua Oke oke Biar nanti Kesemprot sama adik-adiknya juga ya Iya dong pastinya ya Harus tetep semangat gitu ya Sar ya Wow luar biasa banget ini sobat Ada Sari dan Syafiq yang mewakili DC UMI Yang seru banget obrolan kita hari ini Kita jadi tahu Ternyata DC itu gak sama dengan drum band Terus juga dari UKM ini Organisasi yang kita ikuti ini Juga selain prestasi proses yang kita dapetin Kita juga dapet soft skill dan hard skill Itu penting banget untuk kita sebagai mahasiswa ya Karena balik lagi yang tadi udah April mention di awal Tidak semua hal tentang IPK Tapi juga tentang prestasi-prestasi non-akademik Yang harus kita gali Supaya suatu hari nanti ketika keluar dari UMI ini Kita bisa mengperkenalkan UMI ini kepada luar Bahwa UMI itu keren loh UMI itu gak hanya pintar Hanya dari segi akademiknya aja Tapi juga non-akademik Begitu sobat muda-mudanya Nah yang mau ikut DC langsung aja Tadi ya dikepain IG-nya Langsung di follow Terus ikutin rekrutmennya Nanti bakal langsung diterima Jalur dalam ya Tolong hubungi Sari dan Shopee IG-nya apa nih Kak? FTC UMI Oh Baiklah Kalau begitu Terima kasih banyak loh Shopee Sari Udah menyempatkan waktunya buat hadir disini Mungkin tiga kata deh dari Sari Untuk UMI Tiga kata Tiga kata untuk UMI Tiga kata apa aja? Tiga kata apa aja? Bebas Jangan mudah mendunia ya? Jangan Yang lain Sukses Jaya Apa ya? Masuk mendunia terus sih Sukses Jaya selalu Wih Kalau kan tadi Shafiq bisa di? Kan tadi udah Berdua ya Koles Sekarang buat DC deh Buat DC Aduh Buat DC deh Jaya Jaya Sama ya Katanya gak boleh Ubah Sukses Eh sukses sudah tadi Semangat Semangat Terus Kompak Apa ya? Satu biasanya kok identik dengan DC Loyalitas Iya Itu ini DC banget ya Loyalitas Kirain solid gitu ya Soalnya biasanya slogannya anak teknik gitu Oh iya bener-bener Berbeda Berbeda ya Loyalitas Baik-baik-baik Nah ngomongin soal Techline UMI Talks juga ada loh Techline Apa betul Jadi UMI Talks ini Punya Techline Kalau nanti April bilang UMI Talks Season 3 Nanti Sari dan Shafiq Bantuin ya Buat jawab Inspirasi mudamundunia Oke Nah sobat mudamundia juga harus banget nih ikutin ya Tapi nanti buat closing nih Sebelumnya Aper mau ngucapin juga terima kasih untuk sobat mudamundia yang udah mantengin kita sampai akhir nih Sari Shafiq Wow keren banget loh Udah ditontonin nih ya kita Obrolan kita yang asik banget ini Nah buat kalian yang mau request Atau mau komen apa kek Siapa lagi nih yang mau kita undang disini UKM apa lagi nih Atau program-program UMI yang lain yang perlu kalian kepoin Langsung aja komen di kolom komentar ya Sebanyak-banyaknya nanti bakal kita hadirkan di studio kita ini Dan di kursi panas kita ini Panas gak? Panas gak? Panas ini panas ya Sudah berapi ini ya Kalau gitu terima kasih banyak sobat temen-temennya April Mamit temen-temen diri Dan juga pastinya ada Sari Dan juga Shafiq Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya Terakhir nih YMU Talk Season 3 Inspirasi muda mendunia Bye-bye Bye Say bih Terima kasih.